Intro Kementerian Keuangan serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan menilai sistem pengendalian intern di Kementerian Pertanian sudah cukup baik. Namun demikian, menjamin terlaksananya setiap program pemerintah, Kementerian harus berupaya meningkatkan level sistem pengendalian intern. Bagi Kementerian Pertanian, sistem pengendalian intern penting untuk mengendalikan resiko kegagalan pelaksanaan kegiatan dan terjadinya kerugian negara maupun petani. SPP di Kementerian Pertanian sudah cukup bagus, sudah lebih dari level 3 untuk pengukuran terakhir di tahun 2018. Yang kurang adalah evaluasi yang harus dilakukan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas dari sistem pengendalian itu sendiri. Dan yang paling penting adalah peningkatan kontrol environment atau lingkungan pengendalian, terutama penegakan nilai-nilai integritas dan etika. Nah, itulah fondasi dari SPIP yang harus dijaga dan selalu harus ditingkatkan. Di sisi lain, SPI merupakan sistem yang dapat menjaga integritas lingkup Kementerian dalam menjalankan program. Artinya, sistem pengendalian intern juga berfungsi sebagai pengawas dan pencegah terjadinya penyimpangan korupsi yang dapat menghambat program dan bantuan pertanian. Kalau kita sudah mencapai level 4, saya yakin kegiatan-kegiatan strategis di Kementerian Pertanian, serasi, siwap, bekerja, akan berjalan dengan baik. Akan berjalan secara efisien, efektif, tak terhadap peraturan. Tentunya ini akan berdampak kepada kesejahteraan rakyat. Tidak ada kata korupsi, tidak ada kata penyimpangan terhadap aturan. Saya yakin petani akan sejahtera apabila SPI-nya handal. Saya yakin itu. Mari kita dorong untuk SPI 4.0.